perkenalkan nama saya Adrianus Vicky Haryanto teman-teman boleh panggil saya Vicky saya salah satu kuartal pengajar dari BPKPKJ yang diutus dari Kampus Ministri Jakarta untuk Imago Deh sendiri apakah sudah mau mulai hybrid atau belum? Koh dan Ilonkong akan segera akan segera, puji Tuhan tahan rindunya ya untuk ketemu satu sama lain benar-benar bisa memeluk atau menyampaikan lain secara langsung hari ini saya dapat tema mengenai pelukmu untuk peliku dimana peluk mumunya itu besar saya mulai dulu teman-teman dalam sebuah gambaran gini ketika, apa ya selama kita hidup di dunia ini eh teman-teman, kalau yang bisa open cam gak ada gangguan sinyal, boleh juga open cam-nya biar bisa melihat wajah cantik dan tampangnya karena kita gak pernah tahu gitu ya katanya jodoh di tangan Tuhan gitu sebabnya jodoh kita dimulai dari dengan open cam dulu gitu mumunya langsung buka open cam gitu ya nah, lanjut lagi ke pelukmu untuk peliku selama kita masih hidup di dunia nah ini ada satu kesempatan dulu nih pasti namanya, apa yang namanya ya masalah itu ada aja, bener gak? rintangan itu ada aja nah justru nih, kalau misalnya teman-teman ketika saya ngomong ini terus merasa ah gak deh kok, kayaknya hidup gue baik-baik aja gitu gue bangun pagi selalu matahari bersinar gitu gue ke kantor gak pernah macet di kerjaan gue kayak lancar, itu satu hal yang disyukuri gitu ya puji Tuhan kalau hidupnya semua aman, lancar, tenteran gitu nah, tapi buat saya pribadi apa ya yang namanya rintangan, cobaan itu kayaknya ada aja gitu padahal kayaknya berusaha hidup ya gak tahu ada yang mengalami hal yang sama juga gak gitu hidup udah seberusaha mungkin lempeng-lempeng aja gitu ya tapi ada aja gitu, belokan-belokan yang tanda kutip mungkin Tuhan izinkan terjadi gitu nah, terkadang masalah-masalah ini atau dunia ini yang entah kita merasa capek entah kita merasa bosen gitu ya tapi kalau ngeliat IG ini bukannya iri ya tapi kalau kayak ngeliat IG teman-teman itu rata-rata kayak story jalan-jalan semua gitu ya ada yang ke Bali, ada yang kemana gitu ya nah, ada gitu, oh kayaknya enak gitu ya kita suka mulai ini membandingkan juga dengan orang lain kayak akhirnya makin berasa aduh kayak hidup gue menyam banget nah, di tengah-tengah kerunyaman ini gak jarang gue secara pribadi gitu ya hal-hal itu membuat gue akhirnya kayak ah, udahlah kayak apa ya tadi kodanya cerita ya untuk kayak semakin berusaha kayak jauh dari Tuhan kayak gitu dan terus juga gak jarang akhirnya takut memutuskan untuk kayak aduh, gak melayani dulu deh kayaknya gue belum layak gitu ada yang malahnya hal-hal gini gak gitu atau pertama kali denger red-red di depan apa pertama kali dari mengenal cinta Tuhan langsung megebur-gebur gitu oke, gue melayani Tuhan tanpa darah takut ya itu puji Tuhan juga gitu ya nah saya cerita sedikit saya mengenal cinta Tuhan itu kurang lebih tahun 2011 mulai pelayanan aktif jadi tim itu 2012 dan jangan ditanya lebih sekolahnya kapan gitu ya ya umur kita 11-12 harusnya ya harusnya 11-12 dan bahkan kayaknya lebih banyak senior teman-teman kayaknya gitu ini prihal so muda kayaknya nah pertama kali saya mengajak Tuhan oh ada rasa keinginan untuk melayani gitu dan gak gak masalah itu muncullah rasa takut teman-teman tadi yang namanya ada masalah hidup masalah keluarga ekonomi kekhawatiran kecemasan gitu ya apalagi diri nih masih jatuh dalam dosa gitu ya ada rasa yang kayaknya aduh kayaknya gue gak layak deh untuk melayani Tuhan aduh gue kayaknya gak layak deh menerima cinta Tuhan aduh kayaknya gue gak apa yang namanya ya takut gitu ya untuk kayak aktif terlibat dalam pelayanan diri gue aja belum benar gitu diri gue aja masih banyak masalah tapi gue kayak harus peduli sama orang lain gitu kan nah yuk sama-sama nih teman-teman pada sore hari ini kita mau sama-sama belajar karena secara pribadi gue pun juga masih belajar bukan berarti ketika sudah menjadi kuarta pengajar wah hidupnya damai tentram gitu kan gue nanya pos Tevan tuh damai tentram gak tuh hidupnya nah ada silih berganti dan ada masa-masa dimana yang akhirnya gue sendiri ngerasa kayaknya gue stop pelayanan deh kayaknya gue udah gak stop pelayanan lagi deh gitu capek gitu kadang-kadang ini nih bukan setengah curhat eh setengah curhat setengah cerita gitu ya mungkin tentram kalau lagi capek gitu kayak capek gitu ya urusan-urusan harus ngurusin pede harus ngurusin kampus harus ngurusin banyak banget yang diurus gitu ya yuk teman-teman sama-sama kita buka dari Matthew 9 ayat 9 sampai dengan 13 disiapin dulu alkitabnya boleh sampai terisi ya tau-tau aja related gitu ya karena itu yang gue jumpa gitu kan belum ketemu Fik Fikki Fikki katanya Ayu ya kayaknya diskonek dia bentar ya teman-teman ditelepon dulu Fikki kok Daniel ada kuis gak nih buat bagi-bagi RH lagi mungkin oh ya udah-udah-udah kok kenapa gue di smart light mau tau apa yang terjadi rumah saya tentu masih lampu dong bentuk lampunya yang mati kok hah literally mati listrik salah literally mati listrik semoga sinyalnya kuat semua aman ya kalau suara yang udah mulai kreset-kreset ataupun apa ngomong aja jadi ini diterangi oleh lampu darurat tetap tidak mengalahkan saya untuk membagikan firman Tuhan amin kita buka sama-sama dari Matthew 9 ayat 9 sampai dengan 13 yang udah ketemu boleh kasih reaksinya saya lihat ada Kak Patris boleh baca bergantian gak Kak ayat Matthew 9 ayat 9 sampai dengan 13 perikopnya adalah Matthew memungu cukai mengikuti Yesus samakah sempat tahu beda versi alkitab gitu ya beda alkitab kayaknya nih kok kita nih janda-janda koko yang mana ganjil apa aku yang ganjil aja lah karena aku yang selalu ganjil-ganjil oh ya oke ya Matthew mengukukai mengikut Yesus setelah Yesus pergi dari situ ia melihat seorang yang bernama Matthew duduk di rumah cukai lalu ia berkata kepadanya ikutlah aku maka berdirilah Matthew lalu mengikut dia kemudian ketika Yesus makan di rumah Matthew datanglah banyak pemungu cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya pada waktu itu orang Parisi melihat hal itu berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus mengapa gurmu makan bersama-sama dengan pemungu cukai dan orang berdosa Yesus mendengarnya dan berkata bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini yang kukendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar melainkan orang berdosa demikianlah Injil Tuhan terpujilah terpujilah Kristus thank you Patrice bantunya untuk baca teman-teman rasa takut atau rasa perasaan tidak layak atau perasaan tidak pantas datang sama Tuhan atau perasaan kayaknya aduh gue masih berdosa hidup gue masih banyak masalah kayaknya gak layak untuk melayani itu adalah hal yang wajar nah ketika teman-teman merasakan hal seperti ini buat saya secara pribadi ada kalah baiknya teman-teman juga boleh bersyukur mengapa bersyukur bukan bersyukur atas masalah yang menimpa hidup teman-teman tapi bersyukur bahwa teman-teman masih diingatkan bahwa ada satu hal yang tidak pantas dalam hidup kita atau ada hal yang kurang dalam hidup kita karena tidak sedikit pelayan-pelayan Tuhan mudah-mudahan di Imago tidak ada dari teman-teman baik-baik semua pengalaman saya ini ya gue cerita pribadi aja biar gak ada penghakiman kemana-mana ketika melayani Tuhan mereka justru merasa bahwa diri gue baik diri gue udah perfect diri gue udah sempurna dan mereka melayani Tuhan gak ngerasa bahwa ada sesuatu yang kurang dalam hidup mereka nah justru ketika teman-teman merasakan hal ini ini dalam tanda putih sedikit bahaya bahaya dalam arti kata siapa akhirnya yang kita layani untuk apa yang kita layani dan untuk apa kita ada di sini nah pada keupapan ini saya akan bahas pertama Matius mengucukkan mengikuti Yesus saya selalu percaya apapun keadaan teman-teman saat ini entah lagi gembira entah lagi senang entah lagi sedih apapun masalah yang teman-teman hadapi Tuhan punya caranya untuk memanggil teman-teman amin saya ulangi ya apapun keadaan teman-teman saat ini dimanapun teman-teman walaupun yang teman-teman rasakan tapi Tuhan selalu punya cara memanggil teman-teman jadi bukan sebuah kebetulan ketika teman-teman Tuhan ikut sore hari ini ini adalah salah satu mungkin salah satu cara Tuhan untuk mengingatkan kembali gitu yuk-yuk datang sama gue gitu gue nya mesti Tuhan ya bukan gue nya Viki gitu ya siapa gue gitu ya kalau misalnya Viki disini ayat 9 setelah Yesus pergi dari situ ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai lalu ia berkata kepadanya ikutlah aku maka berdilirat Matius mengikuti dia setiap pribadi kita itu pasti ada caranya sendiri dipanggil Tuhan Tuhan selalu berusaha untuk memanggil doa-doa-doa-doa-doa-doa memanggil anak-anaknya untuk semakin dekat dengan dia untuk mengikuti dia dan terlebih lagi untuk melayani dia itu dan di ayat yang ke apa nih disini ketika Matius apa Yesus atau pemungu cukai kan mereka makan-makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa di ayat ke-12 Yesus mendengarnya dan berkata bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit saya ulangi bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit teman-teman ketika kita melayani ketika kita hidup di satu komunitas nah ini nih perlu ada satu sudut pandang yang sama orang-orang di dalam komunitas orang-orang yang melayani bukanlah orang-orang yang sempurna itu dulu loh kalau mereka gak sempurna mengapa mereka melayani gitu kan pertanyaannya orang-orang yang ada dalam sebuah komunitas orang-orang yang akhirnya memutuskan untuk melayani karena mereka sadar bahwa dulunya mereka berdosa bahwa dulunya mereka mungkin tidak layak bahwa dulunya mereka mungkin ada masalah-masalah hidup yang selalu diselesaikan nah tapi ketika mereka mengenal cinta Tuhan tapi ketika mereka tahu bagaimana Tuhan begitu menyayangi mereka bagaimana Tuhan menyayangi teman-teman semua akhirnya satu titik mereka apa yang namanya ya tergerak untuk melayani anak kasih itu jadi ingat orang-orang yang dalam sebuah komunitas bukanlah orang-orang yang tidak berdosa kadang-kadang ya kalau anak-anak kampus ini berbicara karena saya tadi di kampus ministri ada yang kadang-kadang curhat cerita gitu kok gue mau berhenti pelayanan gitu kenapa gitu kan ada masalah kuliah atau apa keluarga enggak gitu tapi mereka karena lebih ke arah cerita oh enggak kok karena timnya begini karena timnya begitu nah teman-teman ingat satu hal sebuah komunitas teman-teman yang ada dalam komunitas teman-teman yang memutuskan pelayanan itu bukan orang-orang yang sempurna mereka orang-orang yang berdosa juga tapi mereka sadar bahwa gue lah berusaha untuk menjadi lebih baik benar enggak nah ini terkadang-kadang salah nih persepsinya bahwa kita pelayanan nunggu sempurna no pelayanan nunggu sempurna kapan sempurnanya gitu kan karena ketika teman-teman masih hidup itu adalah proses untuk berubah menjadi lebih baik teman-teman masih ingat ketika retret SADR pasti disini mayoritas pernah ikut retret itu sebenarnya hidup dalam rak kudus yang ketujuh sesinya apa ada yang masih ingat ada yang tahu hidup diubah serupa dengan kristus wah thank you banget koronal ini kadang gue enggak tahu kok atau bukan pokoknya kalau ke imagode gitu ya gue panggil semua kok kaki gitu ya memang kadang-kadang Vicky ini agak-agak sel muda gitu ya kalau imagode jadi kalau gue panggil kok enggak apa ya koronal ya diubah apa kok enggak 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 apa diubah semakin serupa dengan kristus itu kuncinya teman-teman jadi sangat-sangat wajar ketika nih teman-teman aduh gue masih berdosa berdosa dalam arti nanti gue bahas lebih lanjut kayak aduh gue masih ada masalah pribadi aduh gue masih banyak pergumulan gue masih ada banyak yang harus diurus ketika amarah bokap gue sakit pun sangat-sangat wajar ketika itu gue pengen putuskan bahwa udah gue stop pelayanan toh dulu dengan kata-kata mulianya ya buat gue pribadi gue ada pengalaman dengan kata-kata mulia gue bilang kan pelayanan enggak harus di komunitas gitu di keluarga iya nah tapi satu titik kembali lagi kita tidak bisa lepas dari komunitas itu another story nanti gue cerita nah tapi ini bahwa dirubah dirubah semakin serupa dengan kristus itu kuncinya ketika misalnya teman-teman merasa tidak layak merasa teman-teman tidak pantas teman-teman kayak masih jatuh dalam dosa gitu bukan hal yang dibenarkan ya bukan berarti ah yaudahlah kata-kata viki enggak apa-apa gitu kan yaudah gue pelayanan dia pewek iya doa iya dosa masih jalan gitu enggak ya teman-teman ya nah sikap hatinya atau sikap batinnya adalah memang teman-teman kayak secara gue pribadi ya kadang-kadang mungkin tanpa sadar jatuh dalam dosa mungkin masih ada masalah pribadi mungkin masih ada ketakutan kecemasan gue sendiri salah satu apa yang namanya ya yang sering kali jatuh itu masalah kekhawatiran kayak aduh takut banget masa depan itu kayak gimana sih takut di dalam kerjaan takut di karir gitu kan takut apa ya karena masa depan itu enggak ada yang nentu yang nentu dan pasti cuma cinta Tuhan asik gitu ya nah kadang-kadang masih takut masih takut banyak sekali yang ditakutkan gitu oh besok gimana ya kekhawatiran-kekhawatiran nah itu adalah hal-hal yang wajar nah tapi yang B membedakan adalah ini pelukmu untuk peliku tadi peluk Tuhan untuk peliku Tuhan sepanjang masa sepanjang waktu sepanjang abad kapanpun 24 per 7 dia selalu membuka tangannya untuk kita bener gak pertanyaannya adalah kita datang gak ke Tuhan itu misalnya nih tadi ada disini biar tidak terjadi miss oh kok Stefan gak karena-karena gue tau kok kenal kok Stefan gitu ya misalnya nih kok Stefan ada masalah gitu cerita eh ini kebalik sih sebenarnya harus contohnya gue deh gue gak ada masalah cerita kok Stefan ini kebalik gak mungkin kok Stefan ada masalah cerita ke gue ini kebalik gue ada masalah gitu ya gue cerita kok Stefan nah at the end di titik poin-poin tertentu gitu ya anggap kita berkomunitas anggap kita kenal gitu ya gue kayak marah sama kok Stefan ah udahlah gak asik sama kok Stefan dia gak ngertiin gue gitu misalnya nah masalahnya kok Stefan kan untuk tau-tau betul ya apa yang terjadi dalam hidup gue 24 per 7 bener gak kalau gue gak cerita kalau gue gak terbuka kalau gue gak ngomong kok Stefan kok Stefan tau gak sih masalahnya apa bener gak sama halnya ini nih Tuhan tau apa yang kita alami gitu tapi di titik-titik tertentu Tuhan ingin loh teman-teman datang Tuhan rindu loh untuk kita semua itu kembali lagi sama dia di Matthew 11 ayat 28 coba kita buka sama-sama gak jauh ayatnya dari yang tadi Matthew 11 ayat 28 saya bacakan marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat aku akan memberi kelegaan kepadamu ini marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat aku akan memberi kelegaan kepadamu jadi ketika saya baca tema ini pelukmu untuk peliku ini dengan apa ya namanya dengan hal-hal yang diberitakan atau hal-hal yang kasut detailnya sangat-sangat wajar jadi ketika teman-teman punya masalah ketika teman-teman punya problema ketika teman-teman punya segala pergumunan jangan takut datang sama Tuhan dan terlebih lagi jangan berhenti untuk melayani pelayanan bukan untuk tempat-tempat orang-orang yang sempurna teman-teman kalau misalnya teman-teman nunggu sempurna untuk melayani bahkan sampai kapanpun teman-teman tidak akan pernah melayani saya anak pertama dari tiga bersaudara anak paling tua disini ada juga anak paling tua boleh kasih reaksinya anak yang pertama atau anak yang paling tua adakah Mia anak juga anak pertama anak pertama ada Steven ada Birdie ada Natalie juga jadi gue tahu apa yang kalian rasakan menjadi kakak menjadi koko menjadi cici mau apapun itu pokoknya salah cici atau salah koko kita harus selalu ngalah dulu ketika adik yang kedua gue lahir gue harus ngalah ketika adik gue yang terakhir lahir gue pikir bahwa gue harusnya adik gue yang pertama yang ngalah tetap aja gue juga yang disalahin ketika mereka berantem jadi gue tahu dari teman-teman mungkin teman-teman pernah dengar cerita ini pernah dengar cerita ini yang mungkin udah pernah tahu almakum bokap gue tahun 2015 2015 itu di vonis kanker paru-paru stadium 4 ketika itu ketika di vonis kondisinya adalah gue lagi ngantem-ngantem bokap jadi itu bokap lagi check up ke luar ke luar Indonesia ke Singapura di teman adik gue dan gue saat itu kondisinya enggak temenin bokap lagi pelayanan retret self-image atau gambar diri sebelum gue melihatkan pelayanan ini gue tahu bokap mau cek gue tahu bokap mau ngecek bahwa dia mau ngecek ke Singapura gue bergumur ikut gaya ikut gaya sangat-sangat wajar banget oke lah gue batain pelayanan ikut temenin bokap ke Singapura karena ngecek itu hal yang konkret dan wajar sebenarnya akhirnya gue berdoa dan memberanikan diri kayak hati kayak ngomong tetap pelayanan tetap pelayanan oke kondisinya keluarga gue secara pribadi ketika gue mengiakkan untuk pelayanan jadi ketika 2012 gue mundur sedikit ketika 2012 gue mengatakan oke Tuhan saya mau melayani-Mu gitu kan kondisinya keluarga gue gak setuju terutama bokap gak setuju untuk gue pelayanan gak setujunya karena buat apa sih pelayanan itu kalau lu masih muda udah nanti aja deh dulu bokap tuh konsepnya pelayanan itu untuk yang tua-tua gitu loh udah nanti aja gitu kan pelayanan sekarang fokus karir dulu segala macem gitu nah intinya gak boleh jadi waktu ketika 2012 2013 2014 itu gue pelayanan backstreet pelayanan backstreet temen pacaran kamu bisa backstreet pelayanan pun gue backstreet jadi kalau misalnya malam minggu gitu ya kayak sabtu gini ya mungkin ada anak-anak muda gitu di luar sana yang kayak berbohong pak mi mau ke gereja wah padahal nonton jalan-jalan gitu gue kebalik pak pi mi gue mau jalan-jalan gue menonton padahal nge gereja wah kudus ya kebalik gitu bawahnya nah singkat cerita gitu bokap gue langsung tutup pelayanan nah ketika bokap di volis sakit dan di tengah-tengah gue pelayanan saat itu yang gue rasakan adalah sedih dan marah marah adalah Tuhan katanya ketika gue udah melayani-Mu ketika gue datang gue udah bantu gue udah kasih nih semuanya tapi kok yang gue terima begini bokap gue dia sakit dan cukup parah wah saat itu cuma ada marah 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 kayak tersel gusar gitu kan udah akhirnya kembali lagi singkat cerita komunitas lah yang berusaha menenangkan gue wah saat itu lu mendingan komunitas segala macam komunitas lah yang berusaha kayak jangan jangan berhenti gitu ketika lo jauh dari Tuhan ketika lo betul dari Tuhan apakah masalah beres ketika lo ninggalin pelayanan apakah bokap lo apa jaminannya gitu kan oke gue dengerin kata kokok pendamping saat itu wah gue iain aja dulu lah gue kan masuk telinga kiri ke pingganan gue iain aja dulu lah bodo amat gue jalanin dulu aja pelayanan gitu kan nah at the end kondisi mulai membaik nih hati gue udah mulai tenang gue udah mulai oke lah terima bokap gue sakit gitu cuma ada satu kekhawatiran dan kecemasan apa kecemasannya adalah dalam satu keluarga lima orang itu bisa dibilang kita ketolik KTP ketolik KTP ini dalam artian yaudah ke gereja nafas gitu kan jadi yang rajin-rajin ke gereja saat itu bisa dibilang gue gitu saat itu jadi sekeluarga tahunnya gue pelayanan gue aktif segala macem gitu ya mulai dalam pikiran-pikiran gue mulai ada rasa takut kayak apa ya sudut pandang bokap keluarga tentang Tuhan gitu anaknya ada yang pelayanan anaknya yang selalu bilang di tengah-tengah keluarga gue selalu mempromosikan jadi marketernya Tuhan kayak eh Tuhan Yesus tuh baik ya eh lo harus bersyukur eh pokoknya sebisa mungkin jadi apa ya berusaha menjadi terang dan garam di tengah-tengah keluarga selama ini 2012 2013 2014 selalu kayak mati-matian selalu bisa bilang eh Tuhan baik segala macem at the end bokap gue sakit gitu gue takut banget nih dalam hati cemas gitu ya apa yang dipikiran bokap ya tentang Tuhan apa ya anaknya pelayanan terus juga tapi dia sakit gitu selama ini anaknya selalu bilang Tuhan Yesus baik tapi dia sakit at the end gitu ya nah singkat cerita di tahun 2017 6 bulan tepatnya sebelum bokap dipanggil Tuhan eh salah itu gak ada story oh ketakutan ini ketakutan ini ketakutan ini akhirnya gue bawa doa Tuhan gimana nah satu titik bokap gue manggil kok papi mau ngomong sama kamu waduh apa nih ketika itu bokap gue langsung ngomong papi tau sampai saat ini bahwa kau masih pelayanan ketika bokap gue ngomong itu yang di hati gue itu adalah takut takut banget takut dalam artian wah ini pikiran gue udah kayak gue gak boleh pelayanan gue udah harus berhenti semuanya gitu kan segala macem bokap gue bilang kedepannya mungkin keadaan gak mudah kedepannya mungkin keadaan tuh gak gampang kok dengannya sakit papi mungkin papi makin parah tapi ada hal yang papi mau minta sama koko pertama jangan tinggalin Tuhan kedua jangan berhenti pelayanan yang ketiga jangan pernah bertanya mengapa ini terjadi teman-teman ketika bokap gue ngomong itu apa yang terjadi gue cuma nangis nangis gak ada berhenti-berhentinya bokap gue mungkin bingung kok kenapa nangis gitu gue nangis karena satu ada rasa malu selama ini gue khawatir kayak takut cemas kayak apa ya pikiran bokap sama Tuhan apa yang Tuhan ini yang mengkhawatirkan segala macem tapi kekhawatiran itu Tuhan jawab malu tentang iman bokap tadi bokap yang tadi gak menunjukin gue pelayanan bokap bisa bilang tinggal tadi apa yang terjadi jangan pernah tinggalin Tuhan jangan pernah berhenti pelayanan dan jangan pernah bertanya mengapa ini terjadi ada satu ayat lagi teman-teman yang saya mau bagikan di Lukas 19 1 sampai dengan 10 terakhir Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10 judulnya Zakius Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu disitu ada seorang bernama Zakius kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek maka berlari-lari ia mendahului orang banyak lalu mencet pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat disitu ketika Yesus sampai ke tempat itu ia melihat ke atas dan berkata Zakius segera turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya ia menumpang di rumah orang berdosa tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan Tuhan setengah dari miliku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kupras dari seorang akan ku kembalikan empat kali lipat kata Yesus kepadanya hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini pada orang ini pun anak Abraham sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang karena ini Tuhan pujilah Kristus apa yang mau gue sampaikan teman-teman terakhir disini Zakius berusaha untuk datang berusaha untuk lihat kita sangat-sangat Zakius itu mempengucukai di pada eranya mempengucukai itu sangat apa ya dilantan-lantan kutip dimusuhi dan orang berdosa segala macamnya tapi Yesus mau datang ke dia sama halnya dengan kita hidup kita mungkin gak sempurna teman-teman mungkin kita masih jatuh dalam dosa mungkin kita masih ada masalah ini itu banyak hal yang terjadi tapi Yesus tidak pernah lelah untuk terus berusaha menggapai kita ini tadi ketika Zakius datang Yesus tinggal ada sebuah perubahan dalam hidup Zakius Zakius tadi akhirnya mematikan hartanya jika kita seperti itu nah ketika kita datang Yesus menerima kita Yesus memenuhi kita pasti ada perubahan dalam hidup kita nah salah satu perubahan itulah yang memberikan dorongan keberanian kita untuk melayani Tuhan itu so pelukmu untuk peliku apapun masalah teman-teman apapun yang teman-teman sedang hadapi apapun capeknya lelahnya luka hati yang tidak sempurna tapi juga sama-sama sore hari ini kita datang ke Tuhan kita bawa lagi gue dulu selalu berdoa bahwa Tuhan ini Vicky hati yang gak sempurna hati yang kadang masih berdosa hati yang penuh luka tapi hati ini Tuhan yang aku mau bawa yang aku mau coba kasih itu teman-teman so jadi untuk pelayanan jangan tunggu dulu untuk sempurna tapi mulai dulu berkata iya terhadap panggilan Tuhan karena gak akan ada seribu langkah tanpa satu langkah kecil amin